Terima kasih Pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan berita media ERA TV bersama saya Natasya Rah Untuk informasi berita dari Kota Dumai Pemirsa Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Dumai, Rian Dwi AST beserta jajarannya Menggelar silaturahmi antar sesama pengurus sekaligus pembacaan nama-nama pengurus di Gedung Pendopo, Jalan Putri 7 pada Sabtu 16 Oktober 2021 Berikut informasi selengkapnya Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Dumai, Rian Dwi AST beserta jajarannya Menggelar silaturahmi antar sesama pengurus sekaligus pembacaan nama-nama pengurus di Gedung Pendopo, Jalan Putri 7 pada Sabtu 16 Oktober 2021 Rian Dwi merupakan ketua terpilih periode 2021-2024 dari hasil musyawara daerah pengurus DPD KNPI yang lama Yang dipimpin oleh Agus Tera pada 28 Agustus 2021 lalu Rian Dwi mengatakan bahwa acara silaturahmi ini antar sesama pengurus DPD KNPI Dumai digelar untuk mengenal satu sama lainnya Sehingga sesama pengurus dapat menjalin komunikasi Dalam acara ini turut dihadiri mantan ketua DPD KNPI Dumai, Agus Tera yang kini menjabat sebagai ketua DPD Majelis Pemuda Indonesia atau MPI Dumai Agus Tera mengatakan, jadikanlah organisasi KNPI menjadi tempat menjalin silaturahmi Agus Tera juga mengatakan bahwa dirinya berharap semasa kepemimpinan Rian Dwi dapat membawa organisasi KNPI Dumai lebih baik lagi Redaksi ERA TV melaporkan Ketua DPD KNPI Kota Dumai, Dwi dapat menjalin silaturahmi Saya ketua DPD KNPI Kota Dumai, Preode 2021-2024, Rian Dwi Alparok, ST Kita mengatakan acara silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan kita semua pengurus DPD KNPI, Preode 2021-2024 Kita tadi sudah membacakan ekstra keputusan dari DPD 1 Provinsi Riau untuk nama-nama pengurus DPD KNPI Kota Dumai Pelantikan itu akan kami gelar dalam waktu dekat dan kami mau menyusun panitia pelantikan DPD KNPI Kota Dumai Mengenai seraturahmi yang dilaksanakan tadi bertujuan agar seluruh pengurus DPD KNPI Kota Dumai, Preode 2021-2024 Bisa saling kenal menjelang pelantikan nantinya Karena sangat dibutuhkan seraturahmi Agar kita semua bisa saling kenal satu sama lain dan mengetahui bidang-bidang kita Seterusnya agar bisa kedepannya nanti bisa sepaham, bisa kompak sampai habis masa jabatan di Preode ini Nah, Sajen kan melihat ini ketua KNPI-nya ini kita lihat usianya masih muda Nah, bagaimana tanggapan Sekretaris sendiri? Kita berkedoman bahwasannya usia bukan menjadi sebuah ukuran bisa menjadi seorang pemimpin Karena pemimpin itu berdasarkan pemikiran, berdasarkan etika, berdasarkan semangat Karena jika umur menjadi sebuah patokan, maka belum tentu ke depan bisa lebih baik Ataupun ke depan bisa menjalin hubungan seluruh pengurus DPD KNPI Kota Dumai Kita berharap seluruh pengurus DPD KNPI di Preode 2021-2024 bisa bekerjasama Menjalankan bidangnya masing-masing bertujuan untuk kemajuan pemuda di Kota Dumai Agar KNPI yang diketahui sebagai wadah berhimpun seluruh OKP Harus bisa menunjukkan dan membuktikan kepada seluruh OKP yang ada di Kota Dumai Kuasanya kami betul-betul bisa menaungi seluruh OKP yang ada di Kota Dumai ini KNPI Kota Dumai, kita semua! Salam muda, salam muda, salam muda!